Pertempat di panggung terbuka sasana pambiwara di gelar konferensi pers perlindungan dan pengelolaan Taman Bumi Geopark Karang Sambung Karangbolong dan BRIN mendukung kebumen sebagai Geopark Global Kamis 11 November 2021. Dalam kesempatan tersebut, Junedi F. dari GNKK selaku narasumber menyampaikan, visi Geopark adalah terwujudnya Geopark kelas dunia yang berkelanjutan demi kesejahteraan. Sedangkan misi Geopark yakni melestarikan keragaman geologi, biologi, dan budaya melalui konsep pembangunan berkelanjutan. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan SDM, pemberdayaan ekonomi lokal, serta menjadikan warisan bumi sebagai pusat studi lapangan tingkat internasional. Junedi berharap visi dan misi ini dapat terwujud. Selanjutnya Husni Ansori dari BRIN GNKK mengatakan, kedepannya kampus geodiversitas Karang Sambung akan memiliki nilai luar biasa, edukasi konservasi pemberdayaan. BRIN menunjang riset-riset yang harus dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional. Sejauh ini sudah ada 17 publikasi GNKK sehingga bisa meleju ke UNESCO. Selain itu secara berkelanjutan akan melakukan aktivitas penelitian bersama, menjadi pusat informasi geodiversitas Nusantara, mendirikan museum, mini botanical garden, kelompok riset geodiversitas, dan kegiatan dikelat geodiversitas. Dari Kebumen, Tim Liputan Renatih TV memberitakan.